Dalamnya waktu dan teknologi, banyak sekali fenomena-fenomena teknologi baru yang dibuat oleh manusia Semakin hari, semakin bertunggang, semakin canggih, semakin hebat Saat ini, yang baru-baru ini didunggungkan adalah adanya Society 5.0 Atau Society 5, atau Tatanan Masyarakat 5 Yang kali pertama diberga sebagai negara Jepang Society 5.0 sendiri baru disampaikan kurang lebih 2 tahun yang lalu Yakni upadnya pada tanggal 27 Januari 2019 Dan saat ini, Indonesia mulai mengabdopsi dan mengintegrasikan dengan era industrial 4.0 Dan maaf sekalian Society 5.0 sendiri adalah konsep yang digagas untuk merujuk kepada sebuah tatanan masyarakat yang terintegrasi Dengan teknologi yang tinggi berdasarkan pada dua hal, yakni artificial intelligence atau AI Di mana semua akan diintegrasikan ke dalam semua aspek masyarakat, baik itu ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan bahkan yang terakhir berkesehatan Konsep ini harapannya dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Dan menjawab berbagai tantangan oleh masyarakat ini Namun, perubahan-perubahan yang begitu cepat, begitu mendasar Tentu saja tidak tanpa kekurangan Terutama bagi kita Generasi yang saat ini hidup di era pergantian Tentu saja Generasi kita adalah generasi yang paling terasa dampaknya Akan terasa friksi-friksi Gesekan-gesekan Benturan-benturan Terutama bagi generasi yang lebih tua dengan generasi yang lebih muda Perbedaan pola pikir Perbedaan cara berpikir dan cara pandang masyarakatnya Juga akan berbeda Dan ini sudah kita rasakan bersama-sama Dan yang saya jadikan monster Atau saya perhatikan Adalah marahnya Melazimkan sebuah kejadian Masyurul muslimin Secara kalimat atau bahasa Menurut sebuah kitab Darangan Ibu Ibn Al-Aqsir Dalam sebuah kitabnya Hani Hayah Filhorik Al-Hadid Kejaliman bisa dimaknai berarti Sebuah meletakkan sesuatu pada yang bukan memakna Atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan melampaui batas Dalam kitabnya juga disampaikan Terdapat tiga jenis Terdapat tiga jenis kejaliman Zalim kepada Allah Zalim kepada suami manusia Dan zalim kepada diri sendiri Ada pun kitab lain Al-Kabai Karya Al-Imam Al-Fatih Ashab Beliau berikutkan Khusus Untuk kejaliman kepada suami manusia Ada tiga Maknanya Yang pertama adalah Memakan harta atau hak orang lain dengan bagian Yang kedua Menyakiti secara fisik Membunuh Memukul Melukai Dan lain sebagainya Dan yang ketiga adalah Menyakiti secara memfisik Membila Mencelak Menunduk Menundukan pada suami dan lain sebagainya Namun dari kejaliman yang sangat beragam itu Yang bertingkat-tingkat keparahannya Ada satu kezaliman yang paling parah dan paling berat Azab Azab Yaitu adalah Shirin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana fitur Allah Subhanahu wa ta'ala Inna shirqa'la Bulman adil Sesungguhnya Shirin Adalah itu benar-benar kezaliman Yang sangat Untuk kezaliman yang sebuah tadi Kezaliman kepada diri sendiri Yakni Seorang hamba yang malah Terima kasih